Halo, Assalamualaikum Sobat, jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang pelajaran seni budaya dan prakarya, yaitu SBDP. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat seni rupa tiga dimensi, yaitu melalui empat cara. Tapi setelah yang satu ini. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang seni rupa tiga dimensi, dan ada empat cara untuk membuat seni rupa tiga dimensi ini. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang bagaimana cara membuat seni rupa tiga dimensi ini. Baik, membuat seni rupa tiga dimensi, yaitu menggunakan, ya kalau kita ingat seni rupa tiga dimensi itu ada panjang, lebar, kali tinggi, ataupun juga panjang, lebar, kali tebal ya kemarin ya. Jadi, kalau disentuh itu ada sedikit muncul, berarti itu tiga dimensi. Nah, ada beberapa cara-cara membuat seni rupa tiga dimensi ini. Yang pertama, dengan cara membursir. Membursir adalah membuat sebuah seni rupa tiga dimensi dengan menambah atau mengurangkan pada bagian-bagian tertentu. Lazimnya, bagian-bagian tersebut atau bahan dari membursir ini berupa adonan. Sehingga adonan-adonan itu tentu saja benda-benda padat yang bisa dibentuk, bisa ditambahkan, bisa dikurangkan. Secara sederhananya, kita bisa lihat dengan cara membuat misalnya dari bahan-bahan seperti tanah liat, kemudian plastisin, nah tinggal ditambah, kemudian semen juga bisa tinggal ditambah, dibentuk, dikurangi, dan sebagainya. Nah, itulah teknik membursir. Berikutnya adalah teknik memahat. Seperti kita ketahui, teknik memahat ini adalah dengan alat bantu, yaitu pahat, dengan mengukir. Jadi, lazimnya, teknik pahat ini digunakan kepada, kepada lagi, teknik memahat ini digunakan ke bahan-bahan yang keras. Jadi, kalau keras ini, dia tidak bisa seperti membursir yang mungkin bisa kita kurangi dengan tangan biasa, tetapi juga menggunakan alat, yaitu pahat. Dikurangi, dibentuk sesuai dengan keperluan. Jadi, teknik memahat ini digunakan kepada benda-benda keras, bisa berupa kayu, ataupun batu, dan sebagainya. Jadi, benda-benda keras itu lazimnya menggunakan pahat yang harus dipotong-potong atau dikurangi sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Teknik yang ketiga, yaitu cetak. Nah, bicara mengenai teknik cetak ini, ada dua cara. Yang pertama, cetak tekan. Yang kedua, cetak tuang. Mengapa hal ini dibedakan? Karena bahan dari cetak tuang dan cetak tekan ini berbeda. Teknik cetak adalah dengan cara menggunakan cetak atau alat pencetak yang bentuknya akan menjadi bentuk yang akan diperbanyak. Bisa jadi seperti halnya mesin pencetak yang terus memperbanyak ya, sepertinya. Ya, seperti itulah mungkin. Mencetak ini artinya kita buat dulu, mal ya istilahnya ya. Kita buat dulu bentuk utamanya yang bagaimana. Kemudian, kalau cetak tuang, dituangkan benda-benda yang cair yang nantinya akan mengeras. Contohnya saja dari logam. Logam itu dicairkan habis, kemudian dimasukkan ke pencetak. Sehingga berbentuklah seperti apa yang ada di cetakan tersebut. Itu misalnya logam cair, bisa juga yang lain, misalnya lilin. Ataupun plastik, plastik yang mencair dimasukkan. Itu teknik cetak tuang. Ada lagi, teknik cetak tekan itu berupa bahan-bahan yang seperti adonan, seperti lajimnya yang bisa dibutsir. Tetapi, dengan teknik cetak akan lebih rapi dan sesuai bentuk, sesuai dengan cetakannya. Sesuai bentuk cetakannya, maka seperti itulah hasilnya. Teknik cetak tekan, ini cenderung adonan-adonan tersebut dimasukkan dan harus ditekan. Mengapa harus ditekan? Agar bentuknya sesuai dengan, berbeda dengan benda cair atau tuangan tadi, yang memang akan masuk ke sela-sela. Tetapi, di sini harus ditekan-tekankan supaya benda-benda adonan tersebut, adonan tersebut bisa memang benar-benar masuk kepada cetakan-cetakan yang diinginkan. Berikutnya adalah konstruksi. Teknik konstruksi adalah membangun ataupun menempel-nempelkan saja. Bahan-bahan yang ada tinggal kita gabung-gabungkan dan menjadi sebuah struktur seni rupa tiga dimensi. Mungkin kita bisa saja melihat bahwa ada benda-benda yang misalnya benda-benda kacang-kacangan dan sebagainya, kita tempel-tempel-tempel-tempel ataupun benda-benda yang lain kita gabung-gabung-gabung-gabung, dan jadilah sebuah benda tiga dimensi, seni rupa tiga dimensi. Dan itulah teknik membangun atau konstruksi. Jadi, misalnya saja kita membuat kolase, menggabung-gabungkan, jadi akan menjadi sebuah benda tiga dimensi yang ditempel-tempel, digabung-gabung. Nah, dah sobat, itu tadi empat cara membuat seni rupa tiga dimensi. Semoga video ini berguna bagi kalian dan bisa memahami, memperjelas bagaimana sih cara membuat seni rupa tiga dimensi melalui empat cara tersebut. Paling tidak ini sebagai pengetahuan di dalam pembelajaran seni, budaya, dan prakarya. Semoga video ini berguna bagi kalian. Jika menyukai video ini, silahkan like dan jangan lupa subscribe channel, bagi anda aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Dadah!